Hai 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 Halo Hai semua apa kabar lama tidak berjumpa lagi libur anak sekolah ya ya mudah-mudahan masih inget ya sama acara kita ini yang diadakan setiap selasa malam biasanya kita selasa malam ngapain ya ya cerita dulu dong kenapa kita kita terpaksa libur terpaksa libur karena nanti ada ada videonya minggu lalu kita mengikuti sebuah event yang sangat menarik laporan dari eventnya itu ada videonya tapi nanti sabar terus minggu depannya ya masih apa minggu lalu itu masih capek karena habis dari event yang seru tersebut jadi kita balik saya dari saya dan Mas Riza kena sakit tenggorokan waktu masih balik aja kemarin tuh suara saya mungkin tapi sekarang masih sore belum balik 100% event dari sana udah udah ngedrop pas lagi disana aja udah ngedrop iya hari kedua nyampe iya itu gara-gara ah nggak tahu lah terus nyampe kebanyakan makan lais rasa timun sama makan susu goreng nggak tahu lah pokoknya gue juga sempat aku cek perlukan gara-gara jajan aneh-aneh untung langsung cukup susu goreng itu yang kami bawain itu ya yang waktu dimakan lamian itu ya iya 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 oke ya suaranya belum balik akhirnya minggu lalu saya meminta izin minta izin untuk istirahatkan badan istirahatkan suara saya dan istri saya nggak ngomong nggak ngomong terpaksa nggak ngomong pakai bahasa isyarat bukan karena skandalin atau masalah apa-apa ya cuma karena teknis oke akhirnya kita bisa live lagi eh nggak live ya kita bisa rekaman lagi karena ya karena saya ada kelas juga kelas malam jadinya nggak bisa selasa malam tuh ada kelas jadi terpaksa rekaman mungkin dalam satu dua minggu ke depan mudah-mudahan kita bisa live lagi nanti di minggu ya ya habis itu selesai depannya lagi murid-muridnya suruh nonton ini aja ekstra kredit nanti siap-siap-siap oke kita mau ngomongin random atau ngomongin topik ya tadi biar random sekarang topik lah topik siap-siap-siap ya malam hari ini kita akan bahas tentang salah satu framework yang bisa dibilang yang cukup apa ya cukup menjadi pemenang ya waktu di framework saya kenal oh iya oh iya skornya kemarin kan lumayan iya selain usagenya lumayan banyak cuma sebenarnya usagenya masih kalah banyak dari beberapa framework lain ya cuma sentimennya positif jadi orang-orang yang pakai tuh seneng termasuk saya pokoknya framework dua meta framework favorit saya satu udah pernah dibahas ya Redwood kayaknya waktu itu yang kedua ini baru sekarang dibahas dan selama ini kirain udah pernah ternyata belum ya cukup sering disinggung tapi belum pernah dibahas secara mendalam iya yaitu ter astro 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 boy survei dulu disini temen-temen ada yang tau astro boy selain saya dan japan oh itu indikasi itu jebakan umur juga ya jebakan umur astro boy iya lupa di asro nonton movie-nya atau baca bukunya ada komiknya ada itu kartun 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 ada komiknya dan dulu sait saya baca komiknya malah duluan ini emang ada komiknya sebelumnya ada komiknya abis itu ada kartunya ada yang animasinya 3D ya 3D nya ada yang paling ingat saya dia punya dia punya senjata di jadi Astro ini adalah salah satu front framework ya ada apa dia jalan di back-end dan di front-end tapi punya apa ya punya keunikan berbeda dengan apa dengan beberapa ini dulu dong buka perkenalan home page-nya jadi Zoom in seperti biasa Oh Zoom in Baiklah Hai Oke banyak Pak ini apa sih sebenarnya Astro itu ada yang bisa menjelaskan nggak tentang Astro itu apa Astro itu meta framework jadi saya apa ya sebetulnya meta framework meta framework itu itu kan semi-buzzword ya maksudnya bukan istilah teknikal yang strik banget tapi yang sering disebut dengan meta framework ya seperti ini web meta framework berbasis javascript ya gitu intinya adalah meta framework maksudnya dia take care routing kayak routing terus apa misalnya handle rendering data fetching mode data fetching ya banyak templating hal-hal yang kita expect misalnya setaranya secara fungsi itu nxjs shulkit jadi apa nanti kita bahas bakal bahas soal UI framework nya sendiri tapi kalau Astro itu sendiri positioningnya itu web sekarang fullstack meta framework ya latar belakangnya mungkin ya sedikit latar belakang Astro ini dimulai dari yang ini ya konten base jadi kayak CMS dia biasanya digunakan untuk bikin blog ada markdown nya terus nanti dia akan otomatis bisa apa static site generation juga kan SSG juga sekarang udah bisa hybrid nah dulunya emang pertama kali banget baru static doang kayak Jekyll dong kalau jaman dulu kayak Jekyll kayak Jekyll kayak Gatsby betul pas awal-awal banget iya terus habis itu berkembang sampai sekarang kayaknya Astro sudah sudah bisa macam-macam tapi dia tetap mempertahankan konten driven website ya posisi ini bakal diganti gitu enggak dan entah sebenarnya kalau kenapanya enggak tahu ya karena mau saya ya bukan bagian dari itunya mereka cuma lihat dari di Discord kadang kan suka ada pertanyaan content driven itu kan lawan katanya yang app banget ya jadi ada web page web page itu biasanya misalnya yang lebih ke konten ada juga web app yang lebih ke misalnya interaktif interaktif dan banyak lain site interaction ada yang nanya misalnya sering ada yang nanya apakah Astro bisa dipakai buat keperluan seperti itu nah entah kenapa marketing message-nya adalah Astro itu fokusnya untuk konten driven yang butuh SEO yang lebih banyak maksudnya walaupun ada interaktifitinya kayak like comment atau semacamnya cuma lebih ke konten oriented tapi sebetulnya secara teknis ya nggak ada hal yang membatasi jadi maksudnya misalnya cuma nge-load 3a komponen yang isinya full interaktifitinya boleh boleh aja sih cuma mungkin positioning ya kalau dilihat sekilas oh websitenya Netlify dibuat pakai Astro ya idx.dev juga pakai Astro iya 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 kayaknya sih Google tuh banyak yang demen Astro deh itu Firebase juga marketing sama blognya marketing site sama blognya Firebase juga di Astro tuh padahal kan kontributor Google banyak yang ngerjain elefanti kenapa dia nggak pakai elefanti bahkan beda orang kali cuma itu nggak tahu kenapa Astro itu kayaknya sekali coba terus jadi pengen pakai terus ini observasi subjektif ya cuma maksudnya buktinya orang-orang itu yang punya banyak opsi lain itu juga pada pakai astro jadinya kalau company segede google belum tentu loh itu yang ngerjain internal google nya bisa jadi agency karena karena yang tim google nya sendiri kan misalnya urus idx ya core timnya ya taunya cuma ngurus idx nya dan kalau misalnya mau bikin tampilan depannya mungkin ditanya timnya ada gak yang bisa bikin marketing site pada geleng semua yaudah pasti dia gak bisa ambil dari tim lain untuk membuat misalnya kayak tim elefante yang untuk membuat site nya gak bisa itu udah cross team kemungkinan besar mereka pakai mereka pakai budget nya untuk cari external agency ya 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 akhirnya misalnya di trail nya firebase pasti kan dikaryakan buat bikin demo-demo konten firebase kan maksudnya kalau lepas blog nya sendiri dibikin pakai apa yaudah kayak prioritas selanjutnya lah saya saya tahu begitu karena pernah jadi pernah kerja untuk agency yang mengerjakan projek nya google jadi ya memang ada begitu caranya jadi astro biaya gila kelihatannya salah satu itu deh agency tuh maksudnya salah satu target audiensnya astro ini kan mereka harus bikin banyak apa website yang content oriented rata-rata kan kalau agency ya landing page gitu ya marketing kan gitu mudah di customize tuh termasuk yang di kanan tuh server first content driven dan customizable server first berarti server render maksudnya ya by default by default semuanya server render kita bisa opt in untuk client render oke wow yang mungkin sedikit berbeda adalah arsitekturnya mereka kabarnya menggunakan island arsitektur salah satu dari ya mungkin sekarang udah mulai ada beberapa ya web framework yang pakai island arsitektur apa itu island arsitektur nah boleh jelaskan episode 1 episode 1 ya jadi apa sih template ada penjelasannya di blognya harusnya cuma nanti aja di blog episode 1 kita ngomong island arsitektur oh cuma di astro di dokumentasi astro nya juga ada di somewhere ada di di halaman depan itu ada island ada hydration ya core concept di documentation di dokumentasinya oke ada dokumentasi ya terus itu core concept astro island biar ada ilustrasinya ada ada gambarnya di bawah oh astro pioneer and popularized dia mengklaim bahwa mereka yang mempionir pionir dan mempopularkan arsitektur front end yang disebut island nah yang kita bahas dulu di episode tentang berapa 0 1 1 island was was coined by astro and arsitekt aty sailor miller in 2019 general idea of an island architecture is deceptively simple render html pages on server and inject the shoulder or slot around highly dynamic regions that can then be hydrated on the client into small self-content widget reusing their server and their initial html jadi dari server kini markup html kan sebetulnya yang kita bahas sekilas tadi sebagian besar halaman web kan gak semua bagiannya interaktif dan butuh banyak javascript ya terutama kalau jenis-jenis kayak marketing landing page blog yang kayak text-textnya text gambar yaudah itu kan bisa dirender di server dikirim semua sebagai html markup nah cuma ada bagian-bagian tertentu yang butuh interactivity client-side interactivity misalnya yang paling sering kayak like button load comment buat nge-fetch comment atau buat kirim form yang kayak gitu-gitu tuh kayak ditandain secara khusus nah dikirim masih berupa placeholder sementara yang masih disabled baru di istilahnya di-hydrate atau di-gontor dengan javascript ke-lain pas udah di-browser nah jadi apa itu bisa meng-improve performance kan karena gak semua diproses di-browser dan lebih ideal buat SEO user experience masalah utama masalah utama SPA kan hydration iya betul nah itu kan satu ya salah satu apa namanya keunikan dari framework nastro keunikan berikutnya adalah zero lock-in artinya teman-teman bisa menggunakan front-end framework yang teman-teman favoritkan misalkan mau pakai react bisa pakai view bisa react sama-sama react juga ada solid juga dia menaungi menaungi semua agama ya agama gak semua gak semua baru ini baru ini kan 5 besar 5 besar anggular gak ada anggular anggular dikucilkan lagi-lagi ini marketingnya sebetulnya gak zero juga kan soal routing soal apalah kayak arsitektur yang globalnya ya kalau kita udah terenjur pakai astro misalnya kalau mau pindah ke meta framework lain ya gak zero juga kan tetap harus ada effortnya tapi dari segi UI komponen emang yang fully agnostik dia gak peduli dia gak peduli komponennya apa aja kan template-nya kayak apa terserah sih dia bakal hanya ngerender aja tapi ini kan hanya sebatas UI komponen kan fitur-fitur lain enggak kan misalkan kayak Ustate gitu ada enggak bisa enggak Ustate kan dari React asal dipanggilnya dari dalam React komponen itu jalan jadi ya itu bisa jadi dalam satu fiturnya juga berarti ya iya nah cuma kalau yang udah advance kayak React server komponen itu kelihatannya di supportnya sebagian gak full nah exactly gimana belum nyoba sih cuma kalau ngomongin apa secara umum kayak React ya dengan segala macam hukusnya bisa asal di dalam React komponen begitu juga dengan Swell Swell misalnya ada store ya store apa store yang pakai dollar lain itu bisa bisa dipersis atau semacamnya aponya fitur Swell apapun jalan asal dipanggil dari komponen Swell dan misalnya di satu astro site entah gimana kita pakai lebih dari satu UI framework ini dicampur itu bisa cuma kalau yang misalnya apa tadi misalnya React ada konteks atau Swell ada store itu ya cuma bisa disaling baca ya di komponen yang seagama yang satu jenis tapi bisa dikombin semua itu contoh island architecture nya yang by button dikasih client load jadi cuma yang dihydrate itu cuma yang button button itu aja sisanya salvasa ini contoh sintaks nya jadi dia menggunakan apa istilahnya ini front meter pakai tiga dash tiga tanda minus di awal itu artinya front meter kalau kalau istilahnya di astro iya kalau di spell kan biasanya pakai script kan skrip buka skrip tutup terus disini kan template nya nah kalau di astro itu ini bagian dia pas script nya ini bagian yang bawah bagian JSX nya template nya iya jadi kalau misalkan ini kan ada produk nih produknya disini kita define nah dia bisa dapat disini nah related sama komponen buka deh link yang dicat soalnya apa masih setema sama ini nah jadi ini introduction soal mereka pakai termnya framework components UI framework integration nah jadi yang disupport secara resmi itu tuh yang di screen react-react swell view solid alpin lead nah cuma mereka membuka semacam API plugin kalau mau bikin unofficial integration boleh jadi kalau ada yang mau iseng bikin integrasi angular mungkin ya gak tau bisa atau enggak ya itu dibuka untuk community plugins sama balik ke framework komponen tadi deh oke nah apa scroll down ke bawah oh bisa nah ini using framework komponen nah ini cara importnya sama kalau misalnya kita cuma masukin apa ngerender komponennya sgs kayak si my react komponen tuh yang di highlight itu akan ssg jadi dirender di server ssg static site generator ssr 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 jadi tadi makanya di marketing di landing page-nya tulisannya server server site by default jadi jadi ini by default akan dirender dari server si my react komponennya karena emang apa filosofinya gitu kadang kan kalau orang belum tahu kan bingung jadinya jadi selain UI framework yang bisa dipakai itu bermacam-macam mulai dari react file dan lain-lain astro juga punya sendiri kan ya kalau teman-teman masih belum punya preferensi pakai .astro .astro itu kita pakai sintaksa tml polosan bisa vanilla tml jadi kita kopas dari ya tml manapun kita ngecek tml manual bebas nah itu stage pertama tapi gimana kalau kita butuh line-side interactivity itu opt-in nah itu di section di bawahnya tuh nah itu kalau misalnya kita butuh jadi apa itu kayak filosofinya astro sih kayak yang tau kan yang html purist gitu loh yang apa yang mindset apa web yang pure yang html css vanilla by default ya kalau bisa pakai html nggak usah html dan css nggak usah javascript client-side yaudah pakai aja html css makanya dia bisa zero javascript by default ya jadi bisa aja kalau web ya kalau web kita nggak membutuhkan javascript sama sekali nggak ada interaksi nggak ada cuma landing page aja nggak ada form bahkan ya dia hanya html css aja berarti nah jadi op-in kalau kita butuh misalnya button yang apa client-side interactivity like button atau whatever lah nah itu itu contohnya kan bisa import mouse welt lah jsx nah apa direktifnya ada client client.2 load itu begitu ya itu begitu page load langsung import js bundle-nya jadi kayak mereka udah handle splitting-nya sendiri itu nggak masuk bundle apa nggak masuk javascript bundle yang awal banget nah ada juga client visible itu dibalik layar pakai web API intersection observer kita pernah bahas nggak sih ya mungkin pernah bahas ya pernah pernah observer API observer API kita pernah bahas terus bisa juga kita apa nyebut framework-nya oke seperti contohnya resmelt ya tapi ada opsi lagi tuh di bawahnya several client.2 load itu kan begitu loading client.2 idle itu menarik sih karena dia pakai web API lain lagi yang namanya request idle callback mungkin kalau yang kalau kita ngulik performance itu mungkin pernah ketemu API itu jadi itu tuh event yang nge-fire waktu main thread-nya udah bebas main thread kan memproses macem-macem lah di awal begitu dia bebas nge-fire ada pokoknya request jadi itu pure web API jadi Astro ini web API minded banget sih sebetulnya web standar contoh contoh barang yang pernah saya pakai request idle callback ini untuk nge-render burger menu burger menu yang di atas itu kan ada ada transition ada apa di dalam burger menu itu kan ada komponen yang harus di render secara client side maka dan itu gak butuh-butuh amat di page load dan gak butuh-butuh amat saat kalau pakai intersection observer gak bisa juga karena dia muncul di atas karena dia muncul di awal jadi gak bisa jadi paling cocok adalah request idle callback jadi nunggu aja sampai semuanya kelar jadi begitu ada tenaga dan waktu luang ya sesempatnya kan jarang juga ya user begitu page load langsung buru-buru pencet ya saatnya dia pencet ya dia ya udahlah nunggu aja sabar kenapa sih gitu ini cuma 1-2 user yang langsung pencet nah ini kan API ini kelihatannya sih selama ini orang awam bahkan developer awam yang gak terlalu ngulik web API atau performance kan relatif jarang yang pakai ya kelihatannya nah seneng sih lihat Astro mempopulerkan web API yang begini-gini maksudnya jadi kepakai cuma di sisi lain jadi malah mungkin belum tentu semuanya mempelajarin juga sih apa yang ada dibalik fiturnya Astro cuma maksudnya seneng aja jadi salah satu faktor yang bikin tambah seneng sama Astro karena mereka emang mendalami fitur-fitur web API banget dan diadopsi untuk memperkaya si meta framework mereka jadi fitur itu tetap kepakai ya web API yang juga dipopulerkan baru-baru ini yaitu ya transition view transition mereka yang pertama mereka yang pertama integrate fitur view transition bukan next ya bukan next malah kayaknya sampai sekarang belum ada official support deh cuma ya di discusi spell kit ya spell kit udah tapi yang paling pertama itu astro astro ya ini kan katanya next itu kan bleeding age next the next thing kok gak gak duluan next thing of react oh next thing of react kalau astro next thingnya web API web dan ya selebihnya sih hampir-hampir sama ya kayaknya beberapa framework juga sudah menyediakan udah ada dev toolbar juga yang cukup membantu jadi bisa di klik untuk ini ya apa untuk audit untuk setting untuk apa lagi isinya apa aja sih sebenarnya ada opsinya accessibility lah cuma kelihatannya itu ada pluginnya juga atau enggak gak tau intinya sih buat kayak inspect routingnya pathnya parameter-parameternya nah nextjs tuh malah gak ada ya dev toolbar yang sedetail itu nextjs gak ada tapi nooks kayaknya ada nooks lebih lengkap kayaknya kalau liat toolbar-nya astro malah jadi ingat punya nya laravel yang kalau apa yang di bug mode-nya itu kan di bawahnya ada ya ada semacam kayak gitu sih iya 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 nah terus ngomong-ngomong early adopter ini menariknya astro sejarahnya tuh salah satu apa kreatornya tuh dia yang bikin snowpack kok ada dasur rumah itu snow bukan sih itu yang ya itu kontributornya yang awal ini paling kiri paling kiri ini yang kacamata dekat astro doks terus kemudian ada kacau itu bukan surma ya bukan kira-kira namanya kreatornya dia kayaknya kenyastro juga jadi ini dulu yang bikin yang bikin snowpack tapi abis itu dia kayaknya kita pernah bahas deh waktu bahas fit pokoknya intinya dia dulu ini pakai snowpack tapi begitu lihat pokoknya begitu fit rilis dia malah membekukan project snowpack terus dia mengadopsi dia salah satu release adopter fit juga untuk metaframework salah kasih nama sih kayaknya gara-gara kasih nama snow jadi beku beku dibekukan tapi maksudnya dia dengan sukarela membekukan projectnya sendiri gitu loh karena dia lihat fit ini rilis fit baru ini pokoknya udah memenuhi dan kelihatan yaudah to the future ke depannya ngikutin ini aja ya dia merasa inferior kali ngeliat wah udah capek-capek bikin gini doang ternyata fit lebih hebat lebih bagus gitu jauh yaudah pakai aja deh ini bentar buka blog postnya yang meng-inform bahwa mereka pindah ke fit dan butuh apa ya ke gentleman bukan gentleman apa ya kayak ke kadang kita punya ego kan maksudnya sebagai kreator kita capek-capek ngerjain misalnya ngerjain bikin snowpack bagi kita itu bagus terus kita bikin meta framework yang pakai snowpack terus ya kan mungkin orang lain bakal punya ego atau apalah berat buat pindah kalau ini idealisme ya idealisme ini praktikal banget bahwa setelah dilihat-lihat we ran some early experiments blablabla apa pokoknya wah ini bagus yaudah pindah aja enggak compilernya paseng-paseng memang ingin memberging ini aja daripada dia setengah mati bikin snowpack juga orang fit juga setengah mati bikin fit juga toh itunya sama terus dia kenapa kenapa orang ladybird bisa bikin terus ya meskipun ada tiga browser lain dia bikin sendiri anyway udah out of topic browser baru ya oh iya itu mas second doctor feature topic aja nah cuma masing-masing guys-nya si mas snowpack ini yang nulis blog post ini itu jadi fokus di astro jadi maksudnya in the end bagi developer biasa kayak kita yang ngerti pakai aja ini outcome yang bagus banget sih tweet-nya tetap jalan dan bagus dimaintain dengan baik terus kita dapat meta framework yang bagus astro jadi dia bisa lebih fokus mengerjain produk bukan mengerjain dia ini ini juga menarik ya ternyata dia pakai web assembly untuk melakukan kompilasi kompilernya ditulis di go dan bisa jalan di browser semua teknologi baru terutama yang berurusan sama web dia adopsi mereka adopsi wow oke itu 2021 kalau gak salah mas Fred ini ada di twitter gak ya kalau gak salah dia itu CEO of HTML kalau gak salah dia nyebut dirinya nah itu apa kayaknya astro emang positioningnya yang HTML banget walaupun tetap bisa bawa UI framework lain oh astro tuh ada tweet yang lucu kok bentar jadi mereka sering ditanya kenapa gak bikin link elemen terus jawabannya adalah kan udah ada elemen A A elemen anchor elemen gak butuh gak perlu link elemen lagi tapi kalau emang pengen kalau emang butuh ya bikin aja di UI framework favorit masing-masing nah ini CEO of HTML bener kan emang gak ada enggak lah enggak ada lah maksudnya dia ngefans banget sama HTML gitu CEO of HTML oh ini ya ya kemarin liat dari standar no import lighthouse will approve link ini ini menyerang menyerang next JS gak sih enggak sih enggak sih pada minta kenapa gak kenapa gak bikin link elemen karena mungkin ekspektasi developer lain kan kayak next JS atau apa ngasih link elemen link komponen dan disangka itu keharusan ya padahal kan gak udah ada anchor elemen iya dan tapi ini world art moon gini ini juga jebakan umur juga gak sih kalau apa sih developer yang gen Z atau gen alpha tau gak sih referensi world art yang modelnya kayak gini microsoft word microsoft word iya microsoft word word art bagi generasi tersebut liat ini kan langsung ketaharan langsung ingat word art aslinya jadi penasaran yang framework-framework yang menggunakan konsep seperti link ini selain next JS apa lagi apa ya kayaknya react react enggak react react router react router ada kalau pakai react router iya berarti berarti kalau react router iya berarti remix juga dong iya mungkin coba aja remix link komponen iya remix ada tuh terlihat lebih ke dunia react sebetulnya ya ekosistem react maksudnya yang ada ekspektasi ada link komponen iya nah Astro gimana lanjut lanjut Astro sebetulnya provide client site routing juga sih cuma ya gak usah pakai link komponen dia hijack aja anchor element semua A yang ke internal tab ya di hijack buat client site routing udah gitu doang kelar kan jadi tetep gak perlu link komponen tapi kayaknya yang pertama kali yang mempopulerkan ya walaupun gak dibikin memes yang pertama kali mempopulerkan gak usah pakai link kayak gini kayaknya svelte awalnya awalnya ya mungkin sebelum Astro karena dia gak perlu ini juga kan sempat disebut-sebut juga tapi gak sempat jadi meme iya karena gak jadi meme jadi gak kurang keci oke terus apa lagi yang menarik dari Astro nah ini ada update terbaru ya dari Astro di 15 Agustus sebuah hari yang lalu iya udah versi 4 aja terakhir pakai fasil apa mas terakhir 4.0 kayaknya 4.0 sekian belum 4.14 dia kalau upgrade secara dependensi upgrade ini gampang gak sih atau susah kalau kalau minor gampang kalau major gak tau ya cuma major belum ada code mode belum pernah belum ada ya oke yang 4.14 khusus yang update 4.14 itu dia ada content layer API ada intelligence instant content files ini apa intelligence otocomplit ini sering baru lihat sekilas di blog post ini tadi barusan banget jadi di markdown apa markdown format meternya bisa di intelligence oh jadi ada apa jadi ada sintax highlighting kelihatannya cuma apa harus bentuk bentuk datanya kayak gimana itu bisa di ada oke ada linternya lah gitu ya kira-kira ya nah ini juga menarik nih secara performance maksudnya dia membandingkan dengan dirinya sendiri yang sebelumnya versi sebelumnya bukan membandingkan dengan framework lain ya di depan ada sih bandingin sama framework lain sih ya ini ya tapi cuma ini menarik ya baru pernah lihat sih yang bandingin sama diri sendiri iya jadi dia bandingin sama versi sebelumnya jauh lebih cepat dengan versi sendiri jadi dia tidak apa ya tidak cari musuh lah gitu ya oh karena dia nge-comfare untuk satu fitur maksudnya cuma fitur si konten khususnya dia doang ya ini versi 4.14 update-nya segini oke ini yang terbaru ya kalau versi sebelumnya versi 4.13 ada apa request request rewriting content collection json schema logging improvement terus apa nih what new in astro in july server island oh dia island asrilector itu berarti di klien ya di klien saat yang selama ini yang selama ini udah ada kan di klien nah terus mereka nyoba di server emang bisa belum enggak tahu belum nyoba sih ya kita baca sama-sama yuk ini emang bisa ya gimana caranya configure on demand server rendering output mode with an adapter belum coba sih cuma kebayang juga hybrid or server adapter node.js experimental server island adapternya tuh adapter tuh maksudnya hosting target sih kita bisa pilih node.js selesial native fly enggak mungkin kita pilih rush atau go gitu ya enggak ada ya ini runtime-nya runtime-nya avatar server driver outer page tetap di render island content omitted terus cuma script avatarnya digantiin script tag setelah halamannya di loading script tag bakal bikin server side request wow jadi kayak ini ya model kayak lazy loading gitu ya berarti ya kayak SSR tapi lazy susulan gitu SSR-nya SSR terpisah gitu ya lazy SSR bikin skimper ini masih belum ngerti loh konsepnya loh there is no special API and you can blah 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 ya saya masih kebayang samar-samar doang sih karena belum coba ya kayak SSR tapi terpisah lazy lazy loaded server island fallback content nanti coba aja cek ada demonya atau enggak SVG slot fallback oh pakai slot ya slot fallback kelas generic apa DRFG-nya ini masih eksperimental berarti ya nggak ngerti sih belum ngerti cara kerjanya gimana belum kebayang harus dicobain sih ya ada demonya enggak tuh di apa discussion oh discussion ini example coba harus dijalankin ya belum ada itunya ya live demonya di stack blitz atau semacamnya belum oke menarik menarik tapi apa tujuannya mempercepat server side lander gitu udah buka blog postnya belum kelihatannya lebih dijelasin dengan lebih apa lebih dengan kata-kata yang lebih peci deh ini kan tadinya emang disini kan eh emang di blog post nih bukan ada blog post yang khusus word server island ya ini apa deh experimental server island 2021 island architecture blablabla itu kan yang blind side you might have content that is completely static oke dua dynamically backed by a database berubahnya tidak sering cuma lebih sering dari deploy kita atau personal content personalized masing-masing user isinya beda currently you must choose one caching strategy untuk semua jenis content itu kalau user login personalized berarti gak bisa di caching tapi kalau pakai server island bisa oh karena ada cookies atau semacamnya apa ya server island digunakan untuk konten yang paling dinamis misalnya personalized user avatar shopping cart product review terus jadi page shellnya bisa pakai caching strategi yang berbeda dengan si server island itu oh gitu users entah login atau tidak bisa melihat bagian-bagian page yang paling penting bisa langsung karena di caching pullback content akan muncul sesaat tapi dynamic server side islandnya di caching tersendiri independen from the rest menarik jadi bisa ini bisa solve masalah ini banget ini untuk e-commerce iya kan masih shellnya terus menu navigation yang fitur-fitur standarnya di caching ya kan sama sama semua orang ini namanya partial partial cash dulu kalau saya mengakalinya dulu dia pakai partial cash jadi yang di cash itu cuma per template template-template jadi waktu iya selnya waktu dikirim dikirim itu gimana dulu susah sih waktu itu jadi contohnya situsnya membership ya kan situsnya membership untuk bisa baca konten itu harus login iya kan nah tentunya kalau misalnya login itu kan mengakibatkan itu kan menjadi apa kontennya gak bisa di cache by default karena lain-lain masing-masing user iya masing-masing user beda produknya lain shopping cardnya lain jadi sebenarnya astro ini solve masalah itu menarik min nanti gue mau baca blog bagaimana cara mereka solusi share screen bawahnya dong itu kayaknya menarik benchmarking yang bagian performance ini ya mereka bikin server-islands.com buat ngedemo-in terinspirasi demo partial pre-rendering nextjs risk to suit astro's personality yang punya astro yang server-islands yang ini astro yang ini yang ini astro oke coba itu deh buka devtools di throttle yang paling lambat ingin lihat apa mungkin bakal kelihatan si place pakai safari gak bisa oh gak bisa yaudah kapan-kapan coba nanti abis ini coba sendiri masing-masing soalnya tadi buka pakai chrome restart terus jadi maksa harus pakai safari safari oke menarik ya perform konsistently ttfp-nya lebih lebih cepat ya fcp-nya juga lebih cepat semua lebih cepat wow semua lebih cepat 20% faster lcp yang paling signifikan ini yang bawah ini jauh sekali karena karena nge-load loadingnya ya lazy load semua mungkin bukan dia hanya minimal 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 hydration ini gak nge-hydrate banyak paragraf 2 instead of starting request to origin on server like ppr apa tuh ke atas sedikit server island special from the browser bagian bing ppr itu partial pre-rendering pre-rendering oh ya nah mereka request-nya dari browser mungkin kamu gak tahu itu meminimalisir mengimprove total blocking time juga atau gak di e-commerce but probably not something you want to use social media feed jadi cocok buat e-commerce tapi kurang cocok untuk social media iya karena social media semua dynamic ya lebih banyak dynamic gak semua banyak dynamic tapi kalau e-commerce cocok banget memang khusus untuk ini dia kan Dewi udah bilang untuk content iya content generate berarti berarti sekarang udah fully support ya udah gak eksperimen lagi ya eh gak tau masih eksperimental atau gak tadi tulisannya kayaknya masih eksperimental deh maksudnya biar user kalau mau ya harus opt-in tadi ada flagnya kan kayaknya tadi yang di docs itu eksperimental kan di 412 414 belum ya gak tau oh iya masih tadi dokumentasinya masih gimana caranya dia bikin begini apa teknisnya bisa gak kita kita ulik kita porting kita porting ke php plus js gitu loh how tapi harus terus ada konektor apa maksudnya yang nyambungin ke server site anggap anggap aja js yang di server site-nya diganti php js yang di lokalnya tetap js gitu how gitu gue jadi pengen ngulik karena kalau bisa gue pengen open source semua cari aja pengennya pengen ngasolusiin ngasolusiin modifikasi iya ngasolusiin ini ke php based whatever gak penting mau iya bikinnya apa aja jadi agnostik ya iya nah ngomong agnostik ini si server islandnya astro juga itu kok apa gak login ke service apapun jadi bisa mau pake versel mau pake node.js ya terserah coba belajar jadi menarik 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 parsial free rendering terus salah satu hal yang menarik juga dari astro rfc nya tuh kayak mereka diskusinya bagus deh jadi kayak misalnya kalau use case nya ifan tadi pengen mengadaptasi buat apa bahasa lain kayak logiknya alur kayak maksudnya alur listeningnya kayak gimana caranya apa halangannya langkah-langkahnya itu kan maksudnya insightful juga ya enak ngikutin diskusi di rfc nya mereka punya satu repo khusus isinya diskusi doang terdokumentasi dengan baik ya mereka tuh niat banget nulis detail-detailnya biasanya bukan biasanya sih stereotypically kan kalau programmer developer males kan nulis bahasa manusia panjang-panjang ah udah langsung wording aja cuma kalau mereka ini kayak effort banget buat communicate dengan detail apa lagi yang bisa di-highlight dari Astro ekosistemnya ekosistemnya salah satunya adalah database yang baru di-launching kelihatannya mereka itu mindset bukan mindset strateginya mendekati mirip-mirip Laravel Laravel itu kan banyak produk turunannya yang opsional maksudnya sebagian besar open source opsional juga kalau cuma mau pakai core-nya juga gak apa-apa cuma banyak produk-produk tambahan nah kelihatannya Astro arahnya gak kesana deh salah satunya yang indikatif banget yaitu si layanan database-nya tapi kita bisa lihat apa namanya kayak produk-produknya dia itu dimana soalnya tadi saya kesulitan mencari AstroDB itu harus googling dulu gak ada di website sininya dimana gitu bukan gak ada Astro apa? integration AstroDB database integration kali ya enggak oh bukan kan oh dia gak apakah dia tidak mencantumkan database-nya apakah karena early preview jadi gak ada atau gimana tuh gak ketemu harus googling dulu baru dapat nih AstroDB padahal Astro.buildsdb belum karena belum ini ya masih early preview ya mungkin ya oke AstroDB ini pakai apa dia? SQLite karena SQLite udah itu ya sudah eh bukan itu ready sih emang kenapa diganti dari SQLite hah diganti maksudnya live SQL ini sama dengan SQLite gak sih beda gak tahu belum pakai kayaknya iya sama maksudnya ini drivernya drivernya si SQLite karena ini dipakai juga di Turso oh atau mungkin berhubungan sama apa sih SQLite itu kan project open source tapi gak terima kontribusi kan kalau gak salah misalnya ya betul berarti kan gak bisa di fork sesuai kebutuhan produk-produk atau apa library yang pakai kan nah terus kayaknya ada yang bikin fork-nya kalau gak salah Turso yang bikin namanya LibSQL mungkin digunakan juga oleh si Astro oh ya itu betul LibSQL kan tadi tuh ada penjelasannya ada mana dia ada tulisannya tadi udah lewat ya ini ini LibSQL open contribution fork of SQLite memang itu fork-nya SQLite yang open untuk contribution dipakai oleh Turso cuma karena open source ya boleh-boleh aja dipakai sama library lain malah seneng kan maksudnya si Turso nya karena ada yang bantu mungkin bantu maintenance juga oh ini bayar tapi ya ini service nya ya ada prepare-nya ya ada berbayarnya jadi emang apa service nya yang bayar storage nya 1 giga 1 billion included per month 1 million included per month fitur nya apa everything you need fitur nya ya semua yang SQLite SQLite bisa ya ORM zero lock-in visual data viewer global distribution pricing nya pay as you go oh sekarang si Astro udah punya komen sendiri untuk nambahinnya udah lama ini dari 2 dari Astro 2 oh oke jadi kita kita nambah kayak integrasi swell react UI framework itu juga pakai itu kita mau tahu plugin-plugin nya dia itu dari mana ya dari npm aja cari gitu Astro something gitu atau apa gitu tadi integration tadi kan integration kan banyak iya iya halaman integration ini ya oh oke react oh iya tadi ada filter nya tuh di atas tuh coba kategoris db gak ada db ya web vital sudah itu kategoris tuh itu button nya kenapa sih gemes liatnya karena di zoom oh zoom in harusnya pakai surep nah kalau official integration ada centangnya ya kalau community oh gitu oke starlight ini buat dokumentasi view Astro SST auto import oke seru kayaknya fun fact kayaknya pernah cerita sih cuma pamar lagi aja dulu banget bikin buat bikin kayak integrasi karena dulu banget itu pas awal banget masih lagi promote terus gue ikut bikin integrasi buat ngerender data dari Notion cuma bisa di custom drag and drop gitu Astro Notion terus menang setengah hadiah jadi ada apa sih ada yang bikin plugin juga buat integrasi data dari Notion juga cuma pakai perspektif yang beda kalau yang satunya itu kayak buat masukin data dari seluruh isi Notion site jadi kayak dibuat jadi CMS kalau yang gue bikin kayak lebih fleksibel jadi cuma jadi dikitkan aja page ID-nya dimasukin jadi use case-nya buat kalau misalnya landing page-nya nggak perlu dari Notion cuma misalnya blog post atau apa perlu ngambil data Dead Notion nah karena si juri para jurinya mutusin maksudnya itu dua hal yang apa mirip sama tapi dengan perspektif yang beda kami berdua menang setengah-setengah dan hadiahnya disini setengah-setengah lumayan menang sederhana dan itu astro jaman firma jadi dulu astro itu ada aneh kalau misalnya kan tadi skrip import segala macem dipisahinnya pakai frontmeter dash tiga kali kalau misalnya di dalam bagian skrip walaupun misalnya di komen apa double slash terus ada text ada text apapun string lainnya ada dash tiga dimanapun itu itu langsung nge-throw error dulu pokoknya masih masih ada bug-bug aneh kalau sekarang udah enggak kan sekarang udah is susah dipakai pokoknya dulu masih dulu itu pas transisi dari satu ke dua jadi apa dari nol ke satu ya pokoknya pas baru transisi ke satu major version terbaru masih banyak bug aneh itu seru sih terus apalagi ya mereka di komunitasnya sekarang gue udah enggak aktif sih enggak 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 banyak lihat cuma discordnya itu banget sih hidup banget terus kalau misalnya kan mereka punya dana dari open apa itu yang foundation open open kolektif open kolektif open kolektif yang apa project open source menerima funding atau donasi atau sponsorship dari manapun terus kayak dikelola on public yang bisa di audit nah mereka itu punya dana yang kayak gitu itu setiap bulan random apa anggota komunitas yang dianggap aktif misalnya sering ngebantuin atau ngejawab pertanyaan di discord dengan apa dengan konstruktif membantu itu bisa tiba-tiba dapet duit dapet award cuma ya random gue pernah dapet sekali ya mereka maintain banget sama komunitasnya iya dulu Gatsby juga begitu nah cuma Gatsby nasibnya nasibnya iya semoga begitu juga Gatsby teknologinya teknologinya ditinggalkan ya karena inisiatif teknologi lain mengalahkan yang dulu iya gemstack yang si Gatsby gemborkan itu udah ditinggalkan gitu ya karena evolusi kayak misalnya kan gemstack yang dibawa Gatsby itu bergantung ke SSG banget tapi sebetulnya kan ada kebutuhan yang valid akan SSR akhirnya Gatsby super ke SSR tapi tuh lah udah pada pindah sebagian pindah ke Next.js terus dulu kan kaku banget data fashionnya itu kayak harus dari apa grab QL-nya bawaannya padahal cuma pengen fetch Next.js API aja udah itu kan use case yang simple banget ya nah itu akhirnya support juga tapi tuh lah kelihatannya gitu sih ya monetizenya di Gatsby Cloud juga sebetulnya cuma kalau gak ada yang pake Gatsby-nya Gatsby Cloud-nya gak lah ya gak lah sulit kan semoga Astro nah Astro mungkin ya internally mereka pasti ngerti kan Maksudnya Gatsby nasibnya gimana mungkin ya mereka berusaha ini apa punya produk database gini yang mereka jualan Cloud juga gak sih hosting siapa gak ya Astro itu tadi DB oh iya DB hostingnya gak dia buka terbuka untuk Cloudflare tadi kelihatan untuk Cloudflare ada versal ada siapapun Cloudflare versal netflix 5 node.js polosan maksudnya kita punya on-prem server gitu atau apalah digital ya pake VM gitu ya di play node standar ya ada lagi yang mau dibahas apa ya dokumentasinya bagus sih maksudnya setara lah sama next.js kalau bisa bisa disandingkan ya dengan next.js tingkat detailnya dan ini juga penulisan dokumentasinya jadi bukan cuma apa codingnya sisi teknisnya tapi dokumentasinya itu kayak diperhatiin banget di discordnya jadi kayak ada ada guide-nya kayak how to jadi maksudnya kalau yang pengen jadi kontributor nah ada yang kayak gitu-gitunya tuh itu di buskas jadi misalnya kita belum terlalu jago banget buat kontribusi atau gak terlalu tertarik buat kontribusi ke astro dalam bentuk plugin atau dalam bentuk full request kode itu emang di encourage banget coba kamu pake astro terus sesuai use case-mu terus apa mungkin ada gak di docs yang bisa di improve kayak orang yang belum biasa nulis docs pun kayak di guide buat kontribute ke docs termasuk kayak ada guideline cara nulisnya gimana terus kalimatnya gimana sama ini bikin bikin komponen-komponen yang kayak gini ini didiskus semua di discordnya seru sih kayaknya dulu yang mempopularkan tracker-tracker model kayak gini tuh dari next.js awalnya ya tutorialnya next.js ya menarik menarik ada gak sih open source-nya kayak gini bikin itu tutorial tracker itu kalau trackernya gak tau tapi apa sih astro itu saking doksidenya bagus enak gitu dipake kan dia bikin starlight itu akhirnya di open source-in cuma gak tau ada trackernya built-in atau enggak seru ya jadi ada checklistnya ini kalau kita ngikutin tutorialnya kita akan bikin blog kumpulan artikel gitu ya dengan menggunakan astro di guide step by stepnya jadi kalau mau tutorialnya silahkan ke dokumentasinya disitu ada blognya ini bukan ya starlight.astro.build saya bisa bikin saingannya aktif bisa bikin bisa bikin saingannya aktif dengan tutorial-tutorial kalau aktif selingkuhnya bukan nah itu starlight ini head-to-headnya dokusaurus dan teman-teman dokusaurus kalau dokusaurus kan react kalau ini ini markdown atau mdx itu kan text formatnya mdx kalau ini komponen pakai apa gak tau bisa react disastro mungkin oh tadi bring your own UI komponen tadi deskripsinya gimana tuh ini bring your own UI komponen starlight framework agnostik complete dots extend with react view swell solid and more iya sama dia ngikutin juga ini kan cuman kayak template-nya aja kan ini astro site intinya sebenarnya astro kan template-nya starlight jadi kalau mau bikin dokumentasi bisa pakai starlight oke makanya patut dicoba ini ya di explore ya apa kita bikin buat alternatif kita punya ini ya kita punya dokumentasi yang tak jadi-jadi kita mau bikin website-nya ngobrol tidak jadi-jadi jangan-jangan kita bikin kebanyakan opsi kebanyakan opsi framework setiap kita mau apa framework menarik menarik semuanya menarik kita mau framework lain kayaknya lucu pakai ini bener oke kalau gitu untuk diskusi malam ini tentang astro mungkin sekian kalau teman-teman punya pengalaman iya punya pengalaman menggunakan astro punya pengalaman menarik atau pengalaman buruk mungkin boleh komen-komen aja siapa tahu kita pengen apa pengen coba tapi pengen tahu juga pendapat teman-teman gimana dalam menggunakan astro sejauh ini sih saya coba-coba lumayan sih developer experience-nya berasa beda ya load-nya cepat kemudian straightforward gitu ya terus dokumentasinya juga bagus integrasinya banyak kayak UI framework-nya bebas sesuai selera mau CSS mau vanilla mau tailwind mau apa bebas performance bagus yay hidup astro cuman untuk dibandingkan dengan meta framework lain yang lebih matang mungkin ekosistemnya belum terlalu terbentuk ya dia baru punya beberapa beberapa apa namanya beberapa fitur tambahan seperti baru database itu juga baru early preview kemudian alternatif hosting kayaknya udah banyak sih ya kalau alternatif hosting terus integrasinya juga mungkin kalau misalkan contohnya kemarin kan kita ketemu sama mas Adam kan pengen pakai open props nah ini belum ada integration-nya ya ekosistemnya belum karena memang tergolong baru ekosistemnya belum ada tapi itu adalah peluang kalau teman-teman pakai open props terus pakai astro bikin aja integrasinya cuma kalau misalnya jadi behavior astro salah satu yang utama banget dia bisa pakai nge-load script tag di head jadi script atau style tag di head jadi kalau ada dari CDN misalnya kan kalau open props kan saking kecilnya apa saking kecil CSS-nya loading dari CDN pun apa cepat ya karena dia pakai primitif yang apa variabelnya CSS variabelnya nggak sampai phone-nya nggak sampai bergerak mega-mega jadi ya kalau apa kurangnya kecil bisa drag bisa langsung di drop plugin-nya udah banyak itu betul sih kalau belum di support tinggal bikin aja cuma mungkin kalau untuk di tempat kerja yang ya profesional gitu yang korporat atau organisasi besar masih ragu-ragu untuk adopsi astro sih karena apa ya namanya belum se transfer TIN JS nggak sih kayak maksudnya ini kan ini kan niche banget ya maksudnya yang yang pakai dan senang menggunakan astro tuh masih kayak front-end dev front-end web dev banget kalau umurnya juga relatif muda kalau buat production side di organisasi atau korporat yang bukan agency ya bukan apa bukan creative agency mungkin perlu effort dikit buat convince bahwa ini produk yang bakal tetap ada sekian tahun ke depan nggak tiba-tiba fold itu sih tapi ada kelebihannya dia dibandingkan framework yang lain maksudnya dia bisa mengakomodir kode misalkan kita udah punya nih komponen react ya kan kita bisa pakai react komponen disini migrate pelan-pelan jadi kayak migratenya lebih ya lebih straightforward kan dibandingkan dari react ke spell mungkin itu kali ini targetnya dia seling poinnya middleware untuk bisa orang pelan-pelan migratenya ke astro semua nanti iya berpindah ujung-ujungnya nanti pakai komponen astro sih gitu ya tapi awalnya buat kemudahan adaptasi supaya orang mau mengadopsi dulu ya mereka buka buat semua UI framework cuman gak sih kayak astro itu buat yang emang purist banget jadi astro buat astro itu agak ribet buat client side interactivity ya bisa pakai javascript mentahan vanilla ya buat orang yang gitu tapi maksudnya kita ke depannya tetap pakai react pun ya emang itu open banget itu dimaintain secara aktif integrasi react spell dan lain-lainnya jadi ke depan kita tetap untuk interaktif komponennya terutama tetap pakai react atau salt atau apapun itu encourage nah cuma shell luarnya kan pakai dot astro oh iya iya ngerti-ngerti jadi ini apa positioning dia memposisikan dirinya diantara jadi ada yang tipikal orang yang semuanya vanilla javascript html css vanilla nah diatasnya sedikit itu astro diatasnya sedikit lagi baru spellkit atau next atau nooks dan lain-lain kali ya ya dia di tengah-tengah jadi aman buat oke oke jadi mungkin untuk malam ini sekian dulu ngobrol-ngobrol tentang astro nya dari tadi udah pamit kaget kelar-kelar terlalu seneng ngobrolin astro jangan lupa ditunggu juga apa komen-komen nya ya kalau teman-teman punya pengalaman silahkan kalau ada yang mau sumbang topik boleh juga kesana.in seleseng ngobrolin web kita pamit dulu ketemu lagi minggu depan di hari dan jam yang sama selamat malam selamat istirahat sampai jumpa bye-bye 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 Terima kasih.